Halo teman-teman pecinta aglonema, di depan ini ada aglonema dolores Nah saya khawatir ini terjadi apa-apa pada tanaman saya, kenapa? Karena ini kok ada 1, 2, 3 daun yang sekiranya menguning ini ya Gak menguning dan ini bukan daun yang terbawah, daun yang terbawah malah baik-baik saja Nah ini tanaman ini sudah saya reporting pada tanggal 4 November 2021 Jadi sudah sekitar 4 bulan lah dengan sekarang Jadi sudah bisa kalau untuk dilakukan reporting Ada apa dengan tanaman saya? Mari kita bongkar Mari kita bongkar Nah kita cek dulu Cek sekilas ya akarnya lumayan bagus ya putih Ini menggunakan media tanam 7 bahan Oke saya cuci dulu ya Begini kondisi setelah disuci ya akarnya sehat putih Ada 1, 2 ini yang agak coklat gitu Kemudian batang bawahnya saya pencet juga kuat sehat Gak ada yang membusuk Sementara nih Mata tunas-mata tunasnya aktif itu nyembul 1 Lalu ada lagi 2 nih 2 Lalu ada lagi nih 3 Ada lagi nih di bawah sini Di sini Ya kan Ada 4 4 mata tunas aktif yang mau mulai nyembul Nah Ini dolores ini sebenarnya Kalau dilihat dari ada daun baru ini yang muncul itu belum saatnya untuk di reporting Ya kalau sudah keluarnya sudah full itu baru di reporting Tapi ini karena kondisi urgent Ya kan Daun-daun menguning dan tidak daun bawah Makanya akan saya tanggalkan dulu Akan kita lihat bagian dalamnya Nah ada saya tanggalkan dulu yang ini Biasanya gampang gitu kan Mudah kita tanggalkan Lalu yang kedua Dua Ini Ini juga gak menguning Tiga Oke Ini batangnya panjang Dan sekalian saya penasaran ingin tahu Di dalamnya baik-baik saja apa enggak ya Ini akan saya beri daun pancing dua saja Yang satu ini akan saya tanggalkan lagi ya Coba Oke Saya akan coba tanggalkan Supaya kelihatan titik potongnya Saya akan potong ini ruas ya Saya potong di bawah ruas ini Oke Hati-hati jangan sampai ngenain Dan mengancing Kita cek Wah Kondisinya putih ya Tidak ada titik-titik merah atau potensi-potensi spot atau busuk Kita lihat ya Dolores ini Dari batang yang dipotong itu putih Demikian yang sini juga putih Kemudian di cek lagi Tidak ada batang yang sekiranya membusuk Coklat Potensi-potensi busuk atau spot Di bawah juga gak ada Nah ini menunjukkan bahwa Meskipun ada daun yang menguning Tidak semuanya Mengartikan bahwa kondisi tanaman tidak sehat Tidak semuanya Tapi ini Satu-satu sinyal ya dari tanaman Kalau tanaman ini perlu diperhatikan Ada apa gitu Nah akhirnya setelah dibongkar ketahuan Ya kan Ini dilihat Daun-daunnya bentuknya gak karuan ya Ada yang kecil dan sebagainya Belajar karena beberapa kali berbunga nih Satu Dua Ini sudah saya potong dan itu Ini tadi akhirnya sudah saya cabut ya Bunganya disitu Saya cabut sekalian Ini kelihatan Dia memang berusaha Untuk berbunga beberapa kali Ternyata memang menumbuhkan Ini Anakan Ada potensi anakan Yang sudah Nyembul gini Satu Dua Tiga Empat Ada empat Tadi saya hitung Nanti akan saya Pesingkirkan beberapa akar Yang sekiranya menghalangi Jadi nanti Mata tunasnya bisa naik Dengan laluasa Nah teman-teman Disini ada titik-titik hitam ya Demikian juga didik daun Seperti itu Itu namanya black spot Teman-teman bisa menonton Di episode ini Saya sudah menjelaskan Bagaimana bahayanya Black spot Lalu bagaimana cara Menanganinya Di video tersebut Saya menangani Menggunakan Neem oil Neem oil yang saya gunakan Adalah buatan Dan RC37 Tapi ini alternatif Tapi ini alternatif ya teman-teman Neem oil ini Produksinya itu banyak Dari mana-mana Bisa Tidak harus menggunakan Dari RC37 Nah kalau teman-teman punya alternatif Yang lain selain neem oil Ya gak apa-apa Silahkan digunakan Saya menunjukkan yang saya gunakan Dan teman-teman juga bisa buat sendiri Neem oil dari tanaman nimba Dari daunnya Dari bijinya Kemudian diolah menjadi minyak ya Bagaimana cara buatnya Kayaknya di Youtube itu Tutorialnya pasti ada ya Silahkan nanti di cek kembali Baik sekarang Yang dilakukan adalah Mencuci Menghilangkan Black spot Yang menempel Pada tangkai Daun Dan sebagainya Di kemasan Neem oil RC37 Ada ya Tadi 3-7 tetes Per 500 ml Titik-titik hitam itu Kalau Sekilas itu terlihat Wajar Normal Karena memang Menyerupai Bintik-bintik Klorofil ya Sati jodh daun yang Terlihat dari bawah daunnya Seperti itu Tapi ketika dilihat Lebih jelas Nanti kelihatan Kalau itu adalah Spot Hitam Atau black spot Yang dulu saya Biasanya menyebutnya Munjelaga Black spot ini Bisa karena Dari serangan jamur Atau hama Jadi makanya Cocok banget Bila di Bersihkan Menggunakan Neem oil Black spot ini Menempel Kuat di belakang daun Kemudian Dia akan Menyerap Nutrisi Sehingga Mengakibatkan Penampilan Daunnya Jadi jelek Klorosis ya Ada gangguan Klorofil ya Dan tentu saja Lama-lama juga Tanaman akan sakit Karena disedot Semua Terisinya Ada juga Bintik hitamnya Masuk di Dalam Tangke ya Sehingga Kita membutuhkan Cotton bud Bantuan cotton bud Dibersihkan Dengan Pelan-pelan Sampai benar-benar Bersih Memang butuh Ketekunan ya Teman-teman Kalau Tidak dibersihkan Black spotnya itu Selain Menyedot Nutrisi juga Jadinya Nanti Meninggalkan Bekas-bekas Bupeng Kemudian Tanaman jadi Tidak cantik Boro-boro Itu ikut Kontes ya Untuk Ditampilin Aja Untuk hiasan Aja Jadi Ngelihatnya itu Tidak nyaman Karena Penampilannya Jadi jelek Berikutnya Dihilangkan Akar-akar yang sekiranya mengganggu ya Dan yang sudah sokelat Akar-akar yang Kayaknya nanti Mengganggu Mata tunas naik ini Harus dipangkas Potong Sekaligus Akar-akar yang Coklat-coklat Karena akar coklat nanti juga akan ditanggalkan oleh Tanaman Kita bantu Seperti ini Jadi kelihatan Mata-mata tunasnya ya Tadi aja mau ngelihat mata tunasnya aja Jadi ya Ini sekarang kelihatannya Nah coba kita cek ya Ada satu Tuh kecil Dua Tiga Empat Lima Tadi dihitungnya empat Setelah dipotongin akar Jadi kelihatan Jadi ini Akarnya segini ya Tidak terlalu sedikit Tidak terlalu banyak Jadi secukupnya Oke Mari kita cuci kembali Kita cuci Neem oil Menggunakan lalu tanem oil Biasanya gitu Ada kotoran-kotoran yang Masuk ke bagian tangke dalam Setelah dicuci Neem oil Nanti bener mengkilat ya Mengkilap Daunnya akan mengkilat Baik Sekarang ke tahap selanjutnya Perendaman Berikutnya Dilakukan perendaman Di larutan Neostarter RG37 Takarannya Lima militer Per satu liter Air ini sudah saya siapkan Kita masukkan dulu Direndam Kurang lebih 30 menit Sampai Satu jam Nah ini sudah sekitar Satu jam Saatnya Diproses Ke tahap selanjutnya Dikeringkan Kemudian Ditutup lukanya Selanjutnya Saya tutup luka Menggunakan Salep kambium RG37 Teman-teman Bisa menggunakan Penutup luka lainnya ya Punya betadine Silahkan Gunakan Antrakol Dibikin pasta Silahkan Atau penutup luka yang lain Nah ini dioleskan tipis Jadi Nanti Biar cepat kering Pastikan Batangnya sudah kering ya Sebelum dioles Kalau ada lendir ya Lendirnya sudah Sudah benar-benar hilang Baru dioles Dengan salep kambium Nah ini Batang yang tidak ada akarnya Kita bantu Untuk menumbuhkan Akar Menggunakan Rutvig hormon Perangsang tumbuh akar ya Teman-teman bisa menonton Di episode ini ya Silahkan Disitu Akan ada Bukti-buktinya Dan waktu Untuk Akar bisa tumbuh Di masing-masing Tanaman Oke Kita tunggu kering Untuk salep kambiumnya Apakah sudah Kering Menutup lukanya Sudah kering ya Jadi sudah Bisa langsung ditanam Nah teman-teman Ini bisa langsung Ditanam ya Tetapi kalau teman-teman Pengen menggunakan Floral foam Seperti yang saya lakukan Di video-video saya sebelumnya Itu bisa Nah kalau Mau menggunakan Floral foam Floral foam Direndam Di larutan Biji root RG37 Tapi tidak hanya Biji root ya Teman-teman bisa pakai root up Atau merek lain Terserah yang Dipunya aja lah Yang digunakan Nah setelah direndam Baru Ini Ditancapkan Floral foam ini Dia itu membantu Tanaman itu Kayak Enggak goyang ya Kalau nanti Pas ditanam Jadi Kemungkinan tumbuhnya tinggi Sekaligus Dia melindungi Melindungi Tanaman dari serangan Serangan dari luar Gitu Oke kita tanam Menggunakan Pasir malang Dan sekam bakar Dengan perbandingan Satu banding satu Ini saya menggunakan Nimcake Nimcake RG37 Menggunakan furadan Juga boleh ya Ditabur SK Berikutnya Bonggol bawah Dengan daun pancing Kita cek Kering ya Sudah kering Saatnya kita Lakukan penanaman Bonggol bawah Saya tanam Menggunakan media Tanam tujuh bahan Purinim cake Es kakut Setelah dilakukan penanaman Seperti biasa Wajib disiram Sampai ngocor Tujuannya Supaya media tanamnya Bisa nempel Kuat Di Batang dan akar tanaman Benar-benar ngocor Sampai Ngetes-netes Yang sering ditanyakan Teman-teman adalah Mas tanamannya Disungkup apa enggak Kalau saya ya Saya tidak Menggunakan teknik Sungkup Kalau teman-teman Sudah terbiasa Menggunakan teknik Sungkup Silahkan dilakukan Saja Saya Hanya Menempatkan Agronema ini Di lokasi yang Teduh Contohnya disini Didekat Ariana Ini teman-teman Tahu ya Ariana Saya Potong juga Bagian bawah Tidak disungkup Dan hasilnya Sehat Ini juga disitu Lokasinya Kita lihat Di atas Di atas ini Tempat untuk Menggulung Paranet Jadi biasanya Area ini adalah Area yang Teduh Jadi cocok ya Selama satu minggu Tanaman akan Mendapatkan Cahaya yang Lebih Teduh Dibandingkan Tanaman yang Lain Dan Untuk Penyiramannya Seperti biasa Mengikuti Ritme Dari tanaman Lain Hanya saja Dia air Kosongan dulu Selama Satu minggu Setelah itu Ikuti jadwal Seperti tanaman Yang lain Jadi teman-teman Dari Peristiwa tadi Bisa kita Simak ya Kalau Agronema kita Mengalami Daun yang Menguning Itu kita Wajib cari tahu Seperti apa Kalau mungkin menguningnya Hanya di bagian bawah nih Satu atau dua Wah wajar Bisa jadi itu memang Karena usia yang sudah tua Atau terdesak akar Atau Terdesak tunas Contohnya Tapi kalau di kasus saya tadi Itu kan Kuningnya serentak Hampir banyak Kita harus curiga Kita bongkar Jangan-jangan Ada masa serius di dalamnya Tapi ternyata Untuk kasus ini tadi Kan tidak Ya Karena di bawah itu Tanaman ini sedang Menumbuhkan Beberapa Tunas Kesimpulannya Tidak semua Daun yang menguning itu Membawa Kekhawatirannya Tetapi tetap saja Kita harus Memeriksa dengan Saksama Supaya tanaman Agronema bisa Tumbuh dengan Optimal Terima kasih Konten kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di Konten-konten berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton